Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman dan gua mau mengucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like teman-teman gua doain teman-teman sehat terus berkah terus dan sukses terus ya Amin ya teman-teman pada vlog kali ini gua mau ngebahas salah satu sunnah rasul yaitu menumbuhkan jenggot teman-teman ternyata ada sebuah penelitian teman-temannya jadi jenggot ini ternyata bagus ya untuk kesehatan kita baca nih ya Nah dari tribun Kalimantan nih ya hasil penelitian di London ternyata jenggot baik untuk kesehatan Hai nah beberapa orang menganggap jenggot sebagai tempat bertumbuhnya bakteri namun sebuah studi yang dipublikasikan pada Journal of Hospital infection mengatakan hal yang sebaliknya para peneliti menguji 408 petugas rumah sakit di dua rumah sakit berbeda mereka memandingkan jumlah bakteri pada pria berjenggot dan yang tidak ternyata hasilnya mengatakan menumbuhkan jenggot justru baik untuk kesehatan waduh gimana nih kalau menurut teman-teman ya sependapatnya nih ini berdasarkan penelitian ya bukan semata-mata pengelihatan gitu ya secara objektif studi kami menemukan bahwa jenggot tidak meningkatkan jumlah pengumpulan bakteri partisipan tanpa jenggot justru jumlah koloni bakterinya lebih besar tulis peneliti mereka yang dagunya selicin dagu bayi justru memiliki jumlah bakteri tiga kali lebih besar dibanding yang berjenggot termasuk bakteri mechilin dan staphylococcus aureus waduh ini kayaknya gue harus numpuhin jenggot nih bro mengapa bisa begitu studi tersebut menjelaskan ketika kita mencukur jenggot kita menyebabkan mikrotrauma pada kulit nah mikrotrauma pada kulit jadi kalau cukur jenggot emang kadang-kadang suka lecet gitu ke gores ya gue juga ngerasa sih trauma itu menyebabkan abrasi yang menjadi tempat berkumpulnya bakteri para peneliti juga mengatakan jenggot bisa melawan infeksi waduh jenggot bisa melawan infeksi bro apakah dia mengandung antibiotik kita lanjutin bro tim acara televisi trust me I'm a doctor mencoba membuktikan hal tersebut mereka mengumpulkan jenggot dari beberapa pria dan mengirimkan sampel tersebut ke dokter Adam Roberts ya mikrobiologis di University College London untuk dianalisis Robert lalu menumbuhkan 100 bakteri berbeda dari sampel jenggot tersebut di cawan petri robert robert aduh robert atau robert 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 nih malum bib apa mulut-mulut betawi susah ngomong Robert melihat ada sesuatu yang menumbuh eh Robert melihat ada sesuatu yang membunuh bakteri sesuatu itu katanya memiliki bagian dari antibiotik bro waduh waduh hebat di jenggot saat ini robert mengatakan sesuatu itu bisa saja antibody ya ditemukan di jenggot sehingga ia bisa melawan infeksi ketika bagian wajah terluka nah bro ini salah satu hadis ya bro yang terbukti dan udah diteliti ya Allah eh ya Allah udah tuh ya bro di London ya jadi ternyata kita jenggot ya secara tidak langsung ya itu memiliki antibiotik bro dan emang bener sih ya kalau kita suka cukur jenggot ya ini jenggot ya bro bukan kumis ya mungkin beda cerita tapi soalnya kalau dalam Islam itu kumis enggak ditumbuhin bro justru tumbuhin jenggot kalau nggak salah ya gitu nah jadi waduh ini penting juga nih gua nemuin jenggot kayaknya nih baru sedikit ya bro ya dah gitu karena itu berfungsi juga untuk kesehatan bro karena jenggot memiliki antibiotik menurut penelitian tersebut ya semoga informasi kali ini bermanfaat bro kurang lebihnya mohon maaf sukses terus buat temen-temen semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati